Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dulu rangiro rangiro dapet garapan C200 nya Dua handphone sekaligus dapetnya itu ya Yang satu katanya kecemplung di aquarium Dan yang satu mati Mati saja katanya Tapi katanya juga kena air katanya Yang satu ada baterainya Yang satu tidak Oke kita cek untuk yang kecebur air ya Dan untuk di yang satunya ini Powernya tidak ada Dan kemungkinan hanya di powernya saja Oke kita cek dulu ya Untuk bagian yang kecebur air Apakah di tekan powernya Ampernya mau naik Dan ini setelah saya koneksikan dengan Power supply Saya tekan powernya Tidak mau naik sama sekali Oke lanjut kita bongkar Untuk handphonenya Dan untuk proses bongkarnya ini sudah saya percepat ya Biar nggak terlalu lama Karena untuk bongkar-bongkar DJ2 ini Udah di luar kepala semua ya Udah di luar kepala Ini bongkarnya bisa dari belakang Nggak harus dari depan Di LCD dulu ya Ini bisa dari frame belakangnya Atau tulangan belakangnya Dan yang di Yang sebel powernya ini LCD nya sudah tidak bisa diselamatkan lagi Ya inti dari yang punya ini ya Harus hidup salah satu Gitu katanya Ini kalau ini masih terlihat mulus ya Untuk LCD nya Yang kecebur air tadi Atau kecebur di Aquarium Oke Nah ini sudah terbongkar Dan kalau saya amati Tidak banyak ya Untuk korosi-korosinya itu Tidak banyak Hampir tidak ada Tapi ada Percak-percak putih Sedikit Dan di Flexible nya ini Atau connector LCD nya Ini juga ada sedikit Percak putih-putih Nanti kita bersihkan Kita sikat saja Oke lanjut kita bongkar Yang ini tadi Yang switch on off nya jebel Dan saya rasa ini matinya Hanya karena Switch on off nya aja Yang jebel ya Saya rasa Karena ditusuk-tusuk itu ya Mungkin Efek Kipet powernya hilang Jadi tusuk-tusuk Pake benda tajam Ya akhirnya Jebel Begitu Kalau feeling saya Ini bagian Powernya tidak ada Sudah jebel Sudah jebel Dan ini mau saya coba Pasang dulu Mudah-mudahan down ya Mudah-mudahan down Kita tampakan Flugnya ini Menggunakan yang Just gandus ya Yang harganya Rp35.000 Buat New order itu enak Kalau yang mahal Jadi timah itu cepat matang Lalu menurut saya Oke ini udah tak persiapkan Lalu kita tempel Pasang ya Mudah-mudahan dikasih Kemudahan ya Lumayan ya Karena ini hitungannya Tadinya mati total Yuk Bilangnya dulu Keduanya itu Terkena air Yang satu Kecekompor aquarium Dan satu Terkena air Tapi kalau setelah Saya amati Dan saya cek Cross check ya Ini yang satu Kemungkinan hanya Di powernya saja Oke Kita solder Untuk solder ini Saya menggunakan Merk Mazda Tapi masukkan Hecek-hecek Ini udah hampir setahun Bagus Panasnya juga Stabil ya Enak dipakai Panasnya itu Pas Kalau panasnya Berlebih itu Malah menghilangkan Matanya itu Jadi hitam Susah nempel Di Apa namanya Timahnya Batnya order itu Sekali mil Sekali mil Tapi juga harus Pakai look yang bagus Panasnya Pas Ya popok Kalau panas itu Serba enak ya Serba Just Gandas Serbis handphone itu Diawali dari Yang termudah dulu Dicari yang Penyebabnya Jebelnya Itu dipasang dulu Kalau udah dipasang Down Ya sudah Disitu saja Gak usah Ngarah kemana Ke AC power Ke ini Ke itu Nanti Mau jadi Salah Jadi dari Langkah yang Termudah dulu Oke Kita bersihkan dulu Setelah Dipersihkan Coba kita Rakit ya Guys Mudah-mudahan Dikasih kemudahan Ya Lumayan Di Musim Mabah Corona Seperti ini LCD Naik Apa-apa Mahal Servisan Sepi Ya Kalau dapat Yang seperti ini Ya udah Mas Istilahnya Karena Jarang-jarang Kalau Di tempat Saya Saya itu Versi Di kota Tapi Serasa Di kampung Oke Kita pasang Paterinya Nggak usah Gedabril Terlalu lama Lanjut Kita tekan Sweet on Off Mudah-mudahan Dikasih Kemudahan Dan Alhamdulillah Guys Nyala Ini Kendor Paterinya Jadi mati Coba Kita ulang lagi Jazz Jazz Ini Tadi Yang LCD Yang Bagus Ini Bagian Mesin Itu Otomatis Nanti Pasti Dikasih Ke Saya Untuk Mesin Masih Ditinggal Alhamdulillah Guys LCD Yang Juga Normal Yang Punya Pasti Senang Ini Karena Ada Yang Hidup Di Salah Satu Handphone Yang Tadi Dibawa Alhamdulillah Alhamdulillah Kita Dapat Suan Guys Cek Kamera Kamera Belakang Dan Kamera Depan Ini Juga Berfungsi Dengan Baik Alhamdulillah Yang Punya Pasti Riang Gembira Ya Kalau HP Jadi Oke Lanjut Kita Rakit Lagi Lalu Kita Tulis Nota Yang Cukup Lumayan Karena Itu Tidak Mati Total Oke Mati Total Ya Kalau Untuk Masalah Gunta Ganti Ini Itu Yang Sekiranya Sepele Tapi Kalau Udah Rundingannya Atau Udah Ijab Kabul Dibantu Deal Dengan Harga Sekian Ya Sudah Yang Jelas Jangan Dibohongi Tips Dari Saya Kalau Kerenya Mati Total Ya Tulis Saja Mati Total Tidak Ada Usah Telefon Is IC Power Atau Apa Atau Ya Nanti Malah Jadinya Enggak Berkah Katanya Jadi Kalau Mati Total Ya Ditulis Saja Mati Total Datang Mati Ya Bisa Hidupan Alhamdulillah Gitu Saja Kalau Konektor Ya Tidak Bisa Nge-charge Gitu Saja Nanti Masalah Cuma Disolder Atau Harus Memang Ganti Ya Intinya Kan Gak Ada Kebuduhan Atau Membohongi Gitu Oke Begitu Saja Dari Rangiro Mudah Mudah Bermanfaat Jangan Lupa Sedekah Agar Tetap Barokah Semoga Tetap Lancar Jaya Usahanya Oke Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa Lagi Di Video Video Rangiro Berikutnya Tetap Semangat Salam Jes Markodes Alhamdulillah Telah Diberi Kemudahan Mantap Guys Lumayan Alhamdulillah Cuman Kenti Sweet On Of San Saya Alhamdulillah Kalau lagi Kasih Kemudahan Sama Yang Punya Hidup Terima Selamat selamat menikmati